salam budaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama dengan podcast budaya bersama saya Midinar Sagita Putri kali ini podcast budaya akan membahas salah satu seni tari tradisional yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan baik tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya tari gending Sriwijaya adalah salah satu tarian khas dari provinsi Sumatera Selatan tarian ini biasa dipentaskan dalam rangka menyambut tamu agung yang datang ke provinsi Sumatera Selatan tarian ini memiliki arti irama dari bumi Sriwijaya adapun sejarah tari gending Sriwijaya sendiri bermula saat pemerintah Jepang meminta kepada hodohan atau jawatan penerangan Jepang untuk menciptakan tari dan lagu untuk menyambut tamu secara resmi gagasan pembuatan tari ini juga sempat tertunda akibat kondisi politik yang ada di wilayah tanah air kala itu lalu kemudian baru ditindaklanjuti kembali pada bulan Oktober 1943 kala itu OM Shida menunjuk Nungcik AR yang merupakan wakil kepala hodohan pengganti MJ Suud Nah Nungcik AR yang kemudian dikenal sebagai seorang sastrawan dan wartawan kemudian mengajak Ahmad Dahlan Muhibad seorang komponis putra Palembang asli yang pandai bermain biola dari kelompok seni bangsawan bintang berlian untuk bersama-sama membuat lagu terlebih dahulu Setelah lagu selesai dibuat lalu dibuatlah syair lagunya oleh Adahlan Muhibad yang disempurnakan kembali oleh Nungcik AR Setelah lagu dan syairnya tercipta kemudian dibuatlah gerak tari dan properti serta busananya Gerak tari dan properti serta busana dibuat oleh Mistina Haji Gung yang dibantu oleh Sukaina R. Rozak seorang ahli tari Sementara pengarah gerak dikerjakan oleh budayawan RM Akib dan R. Husin Natorajo Latihan berlangsung di gedung bioskop saga hingga pada bulan Mei 1945 Tari ini kemudian dipertunjukkan di hadapan Kolonel Matsubara Kolonel Matsubara sendiri merupakan Kepala Pemerintahan Umum Jepang Para penari uji adalah para nyonya pejabat yang dibantu oleh anggota grup bangsawan Bintang Berlian Hingga akhirnya tari Gending Sriwijaya sendiri dipertunjukkan secara resmi pada 2 Agustus 1945 Tarian ini digunakan untuk menyambut pejabat-pejabat Jepang dari Bukit Tinggi yang bernama Muhammad Syafi'i dan Jamaluddin Adi Negoro di halaman Masjid Agung Palembang Dalam pagelaran tari tersebut tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia Sejak itulah, Tari Gending Sriwijaya dikenal sebagai tarian untuk menyambut tamu-tamu resmi pemerintahan yang berkunjung ke wilayah Sumatera Selatan Pada saat pagelaran Tari Gending Sriwijaya pertama kali dibawakan oleh sembilan penari muda Mereka berbusana adat ASEAN Gede, Selendang Mantri, Pak Sangkong, Dodot, dan Tanggai atau Kuku Di masa kemerdekaan Indonesia Tari Gending Sriwijaya dijadikan sebagai tari untuk menyambut tamu-tamu resmi pemerintahan yang berkunjung ke wilayah Sumatera Seperti presiden ataupun pejabat-pejabat lainnya yang berkunjung ke wilayah Sumatera Selatan pasti akan disambut dengan Tari Gending Sriwijaya Tari Gending Sriwijaya sendiri memiliki ketentuan Ada pun ketentuan pertama Jumlah penari sebenarnya berjumlah sembilan orang Ditambah pendukung boleh menjadi tujuh belas orang dan boleh juga dikurangi menjadi sebelas orang pada barisan belakang Lalu ketentuan kedua Barisan penari yang terdepan sambil membawa tepak yang berisi sirih dan pinang berjalan dengan gaya menari menuju ke tempat pembesar yang akan dihormati Apabila telah sampai maka tepak itu dipersembahkan kepada pembesar yang dimaksud Tepak ini berisi sirih, pinang, kapur, dan gambir yang merupakan satu kunyahan Lalu si pembesar mengambil sirih sekapur dan dikunyahnya Lalu ketentuan terakhir Setelah selesai adegan tersebut dilakukan maka penari-penari mengaturkan sembah kehormatan dengan gaya tarinya sambil surut ke belakang menjadi satu barisan Kemudian diiringi lagu gending mereka masuk ke ruangan tempat asal Mula mereka keluar hingga lagu gending pun selesai Tari gending sirih jaya sendiri memiliki makna Makna dari tari gending sirih jaya sendiri Tari ini merupakan tari penyambutan tamu yang tak hanya dibuat untuk menghibur penontonnya Tari ini juga melukiskan rasa kegembiraan gadis-gadis palembang dalam menyambut para tamu agung Selain itu tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan kepada tamu sebagai ungkapan rasa bahagia Tari ini terasa begitu indah dengan alunan syair dan permainan gamelan Dari lagu gending sirih jaya Saat ini makna tari gending sirih jaya Tak hanya digunakan sebagai tari penyambut tamu kerajaan saja Tapi juga digunakan dalam berbagai upacara Seperti pernikahan, pesta rakyat, maupun festival kesenian Baik, sekian yang dapat podcast budaya sampaikan untuk hari ini Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast budaya via kanal youtube Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat Salam Budaya Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat